Intro Oke Boss Kita ketemu lagi di Oke Boss Siapa Vicky dan Sahila Kalian ingat masa-masa kesini dulu siapa sih toko favorit fiksi kalian Toko-toko kartun gitu Abos? Iya toko kartun Masa kecil kita suka Dari Abos kira-kira Abos siapa? Aku suka Superman Abos Kenapa emang suka Superman ya? Karena pakenya di luar ya Di luar warna merah Nah karena Superman itu dia memang keren ganteng Tapi selain itu dia juga orangnya tuh cool banget Lu banget lah Vicky Tapi gantengnya sama sama Abos yang jadi Superman itu saya pernah lihat Iya Kalo Sayla apa? Yang jadi Superman siapa? 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 Aktornya? Tau Siapa? Let's call in Bukan Udah Kamu kalo kamu sukanya apa? Sayla apa? Aku sukanya Wonder Woman Iya Iya Kan Wonder Woman itu adalah wanita yang cantik dan kuat Gak cocok kamu jadi Wonder Woman Iya aku cantik dan kuat Kalo cantik iya Iya Wonder Woman itu wanita yang kuat Aku kuat Ma kemarin putus sama pacar aja nangis nah Aku Superman Sayla Wonder Woman Wonder Woman Hei Dadang kamu ngapain? Kalo aku Iya Superman sudah Wonder Woman udah Aku Saylermu Hei Kenapa Saylermu sih? Aku jadi Saylar Di saat perutku sakit Datang bulan datanglah Hei Hei Cantong aja Hei Hei Sudara Woman Tapi inget gak sama sosok Cinderella Hah? Yang pake sepatu boot Bukan Hei Sepatu kaca Sepatu kaca Aku pengen banget kita bernostalgia Bagaimana kalo kita memainkan dongeng Cinderella Adegannya ketika Cinderella nya kehilangan sepatunya Hei Kita acting dulu ya Ya Oke Kamu jadi Cinderella Iya Mau? Mau aku Cinderella Bener Iya mau Cinderella pun Berdansa dengan seorang pangeran Aku pangeran Pastinya dong Pangeran main pangeran nya Ini kesempatan mengembalikan keadaan Dan Lalu pangeran kenalkan aku putri dari kerajaan Bogor Bagaimana kamu? Kamu dari kerajaan apa? Dari aku liat kamu Aku sudah terpincut Bisakah kamu menemani aku dansa? Dengan senang hati pangeran Akhirnya pangeran pun mengajak Cinderella dansa sampai ke tangga Terus Terus Dan tiba-tiba Jam 12 malam pun tiba Tidak pangeran Tidak pangeran Pangeran Bentar lagi aku akan berubah Aku harus pulang Kenapa? Aku harus pulang Setiap jam 12 kamu harus pergi Iya karena kekuatan sihirnya akan hilang Aku boleh tanya? Aku boleh tanya kamu Serah pulang Serah pulang Iya Jam 12 malam kamu harus pergi Iya Kamu Cinderella apa pos ronda? Cinderella Cinderella pun harus segera kembali ke rumahnya Sepatuku lepas Tiba-tiba Cinderella pun tidak sengaja menjatuhkan sepatunya Cinderella bingung Penontonnya bingung Bagaimana ini? Aku akan berubah Tidak Tidak Aduh Oh belum Belum Tiba-tiba sang pangeran datang Menemukan sepatu Yang Cinderella hilangkan Pangeran Lela 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 Itu namanya siapa? Cinderella Apa salahnya panggil Lela Lela juga Lela Itu mama-mama aku Lela Mama kamu Lela? Iya Maafin aku ya tante Cinder Kamu kehilangan sepatu? Iya pangeran Apakah kamu menemukannya? Aku Lela Wow Aku udah menemukan sepatu ini Pasti ini sepatu Yang tertinggal Di saat kau dansa denganku Semalam itu Bukan pangeran Itu bukan sepatu aku Kok malah sepatu boots sih? Yang bener loh Ini bukan sepatu dia Salah Saya adalah ajudannya Ini salah Salah Kamu salah Ini apa? Itu sepatu boots Depannya namanya apa ini? Boots Nah itu belakang Depan Depan Sepatu Sepatu boots Depannya apa? Sepatu Sepatu Ini apa depannya? Sepatu Sepatu Emang kamu kehilangan Ini apa? Ini apa? Kaca Kalau ini dengan ini digabungkan jadi apa? Kaca Kaca Wah gitu maksudnya Akhirnya pangeran Dan Cinderella Hidup bahagia Eh Pak Yanto Besoknya Cinderellaan lagi ya? Sini Tapi tadi itu adalah cerita Cinderella di acara Oke Bos Emang ada lagi Cinderella bener? Ada yang tau persis cerita tentang Cinderella Dan pernah menjadi Cinderella cilik Sepatu aku mana ini? Jalan 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 Oh itu Itu Engklek Ah bentar dulu Engk Engklek bahasa apa itu? Kita bagikan ini dia Cinderella yang asli Yeay Yay Hehehe Emang kamu punyaku Hahaha Ije Ini sebagai kacau Oh ije Hehehe Hehehe Lihat cocok sekali Hahaha Saya Hehehe Aku lah Masuri Senang sekali ada Mama Ira, pertanyaan saya langsung aja Mama Ira selamat datang Gak bisa balik umum Apakah Mama Ira pernah di DM juga sama Vicky Prosedius? Ma, anak setiap kali bintang tamu ibu-ibu cantik semua di DM sama Vicky Prosedius Berani sama Mama Hapus Ini yang tadi Cinderella Ini Mama teh, Cinderella apa kungfu panda sih? Aku beneran ditonco Mama Ira bukan kungfu panda Tapi apa? Mama Ira yang ada di kungfu hustle, tau gak yang kungfu Oh iya, yang itu Ini dong jahatnya Cantik ya Mama Ira? Cantik banget Masya Allah Seger banget Seger Gar banget Alhamdulillah berkat doa semuanya Berkat doanya Afi juga Silahkan Mama Ira boleh duduk Ini sesuai dengan namanya Mama Ira duduk di sofa Mama Ira duduk di sofa Silahkan Mama Ira Boleh duduk di sofa Boleh duduk ga boleh nyolek ya Boleh duduk ga boleh nyolek ya Vicky itu Mama Ya lah Suka banget nge-DM-in Wanita-wanita yang sendiri Mama kan sendiri Mama tampak sendiri di belakang Mama 4 orang nunggu Mama anaknya 4 ya Eh Mama anaknya berapa? 4 Mama anaknya 4 yang pertama siapa? Kalista, Devara, Kaila, Rafa Yang pertama udah Kenapa mau nanya-nanya? Nah Anaknya Mama Ira yang perempuan cantik Yang pertama umurnya 26 tahun Nah Masih single Nah Kayak ibunya Nah Mama Ira Ini kan banyak penonton yang ibu-ibu ini di rumah Oh iya Mama Ira tuh berapa lama sih sendiri gitu Sendiri Mama Ira mulai sendiri sejak lebih kurang 13 tahun yang lalu Itu udah 13 tahun yang lalu Berarti Mama Ira selama 13 tahun ini Survive sendirian Survive Hidupi anak-anak semua sendirian Surviver Yes Saya bekerja sama dengan papanya Kalo liat Mama Ira tuh ya Penyayang Mengayomi Membimbing Makanya dulu Kan pernah ada kayak juri-juri yang cilik-cilik gitu Aku inget Abos main juga waktu itu kan ya Dulu aku di Sama Mama pernah jadi juri Atau tiba-tiba ga sampe Mama Ira syuting terus Abos ga ada kemana Ketangkep waktu itu Ya 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 Iya bener Iya bener Iya bener Tapi Mama Ira berarti 13 tahun sendirian Sendirian 13 tahun Wah itu perjalanan yang lama juga sama 13 tahun Kenapa Mama gak mencoba membuka hati ataupun Mama udah buka hati buka jendela buka pintu Belum ada jodohnya aja Fi Iya iya Ma Belum ada jodohnya Iya iya Ma Oh dikutup Mungkin Mama Mamanya terlalu milih-milih kali Oh engga Jadi Mama tuh selalu Mama sampe dialingin bantal Saya kan kohos bukan tukang hipnotis Sensi Jadi begini Mama tuh temennya banyak Temen Mama banyak Temen Mama banyak Tapi pada prinsipnya begini Kalau kita perempuan dewasa ibu-ibu Yang sudah memiliki 4 anak Tentunya kita punya prinsip dalam hidup Satu itu Kedua kita berpandangan luas Dan selalu memikirkan yang utama adalah anak Kalau Mama nanti pada akhirnya Insya Allah bertemu dengan jodohnya Mama Semoga Allah mempertemukan Mama dengan keadaan yang sehat Min Bahagia berkah Min Dan yang paling penting adalah Anak-anak juga suka dan sayang sama Yama Jadi Mama iya ini tidak menutup hati Tapi memang belum ada aja jodohnya Belum ada jodohnya Karena siapa? Kenapa mau nawar? Ada ma Namanya Yanto Yanto Susatio Papayan Oh Yanto Tapi Mama Ira ini kan jadi artis dari kecil ya Dari tahun 76 Belum lahir mau pada anda Berarti dari Mama Umur berapa Mama Mama tahun 76 itu dikurangin 68 Baris sekitar 8 tahunan Mama 8 tahun udah jadi artis Iya 8 tahun masih main di empang lu ya Tapi semuanya kangen Sama suara emasnya Mama Ira Manya dong Ma Mama nyanyi apa aja hibur kita semua pagi-pagi Sedikit aja yang Yang tadi aja ya Lihatlah lihat semua Aku punya pasangannya Sepasang sepatu kaca Sepatu istimewa Semua Hahahahahahaha Hihihi Cocok kencok sekali Hahahaha Hihiihi Aku tak pernah suri Tak, 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 tak Tak, 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 tak Nanti nya koplo sih berasa Sudah, 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 sudah Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah Sudah, sudah Mana ada ceritanya Cinderella dikoploin. Tapi Ma, jangan maaf. Kang kendang kita ini nge-fans banget sama Mama Ia. Hei! Hari ini gak pake kacamata. Biasanya pake kacamata. Pake sepatu. Hei! Disana-mana kalo mau ketemu Cinderella pake yang baik dong. Enggak begini, kurang benar. Yang lebih patah, Ma, itu nyeker. Ini studio bukan rumah nenek. Apa-apa? Ya sama kayak Mama, kakinya jempol semua. Tapi seneng kan? Seneng. Tepuk tangan buat Narji. Ya, Pi? Api! Api! Oh ya Allah. Mama Ia ini katanya dulu kecilnya tomboy. Pernah manjat-manjat pohon. Pohon ceri. Beneran? Pohon ceri. Pohon ceri. 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 Kecil-kecil. Ya kecil-kecil kayak Mama. Itu Mama panjat pohonnya. Ini acara apa sih? Oh yakin begini sih? Enggak. Jadi begitu Mama mau naik, pohonnya udah bilang. Pahit, 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 pahit. Begitu. Kayak ribut nih kayaknya. Mama naik pohon ceri. Jadi kecil main ceri. Pohon ceri. Pohon ceri. Terus pohon cerinya ada di rumah tetangga. Mama tinggal sama Oma dulu. Almarhum sama Oma. Oma dari jauh gini. Dari panggil, kecilnya dipanggil kakak kan. Kakak. Kakak. Oh Belanda kan. Kakak. Kakak. Tuh dari atas gini. Rak, rak. Lu cariin Oma. Gitu kan. Hah Oma. Padahal cerinya di sini di baju Mama. Udah di. Oma udah liat. Jauh-jauh. Oma. Iya. Kakak turun. Udah bukaan. Bukaan. Ini. Kita liat. Foto Mama Ira jadulnya. Cantik sekali. Looking to visual. Mana dia? Wow. Keren. Cantik banget. Orang 1978. Mama tuh ada turunan Belanda ya? Ada. Papi saya orang Belanda. Vicky tanjakan mana? Turunan kali. Mama ada turunan Belandanya? Iya. Dari Papi. Papi asli Belanda. Itu sebenarnya? Itu ada pemeran yang lain. Itu sebetulnya lucu tuh Vicky. Itu tau gak Vicky? Pangerannya tadi itu bukan laki. Itu perempuan. Gara-gara yang mau difoto jadi pangeran gak dateng. Oh. Jadi makeup artisnya. Itu namanya Magda yang pake. Oh ini lagi adegan apa sih ma? Ini lain lagi. Ini Iramaya Putri Mawar namanya. Dia kombinasi cerita. Putri Salju. Putri Salju dengan Cinderella. Jadi mama tuh dulu jadi putri terus ya Maya? Iya putri. Selalu. Itu Vicky kayak lu ya Vicky. Keren karena sih yang sekarang. Lu liat. Ciella. Ciella. Kalian tau gak ini apa? Gatau kan? Gatau. Ada yang tau gak disini? Cinderella. Tau. Mamanya tuh ibu-ibunya tau. Ini karakter apa? Cinderella kan? Masih Cinderella. Masih Cinderella. Masih Cinderella. Banyak banget. Ini dulu dibikin sama kartu pos. Ya kayak kartu pos dulu tuh Vy. Oh depannya sampul. Ya. Apa sih mah rahasianya tetep awet muda. Tetep auranya tuh happy terus. Alhamdulillah bersyukur. Yang pertama selalu bersyukur Vy. Ya. Melek mata. Kita bangun tidur. Jangan lupa nak. Kita selalu bersyukur. Ya berdoa sama Allah. Terima kasih bahwa kita masih diberikan sehat. Kedua kunci dari segalanya adalah hati. Kita melakukan apapun pekerjaan dengan hati. Kita berbicara dengan hati. Kita mengayomi dengan hati. Dan kita merangkul dengan hati. Semuanya pasti aman. Itu adalah ceritanya Mama Ira. Yang membuat kita bahagia. Tapi Mama Ira juga kemarin. Mohon maaf. Mama pernah sakit juga ya Maya. Nah kita akan cerita waktu itu gimana. Apakah Mama sekarang udah sehat betul. Aku kalo cerita ini suka sedih. Karena Mama Ira tuh kalo cerita suka sedih. Tapi kayaknya iklan dulu deh. Wah. Kasurnya mana? Oke. Ya enak lah. Ya kaaah. Mah. Setiap mau iklan aku suka jungkir balik mah. Nah biar gak sakit tulangnya dikasih kasur. Tapi kasurnya gak segede kecil gitu juga kan sih. Ini kasurnya daus mini loh. Baru diurut ya A. A beneran A. A. Ya dia ngoprol. Hei. Misalkan. Jangan kemampuan tetap di Okebos. Siap. Bapak. Bapak. Baik. Jangan kemampuan. Jangan kemampuan. Beneran A. Jangan kemampuan. Terima kasih.